selamat menikmati oke guys mungkin ya setiap saya membahas tentang culture shock culture shock ya kan culture shock nah biasa saya baca kan gitu terus ada teman-teman baca itu bukan culture shock tapi culture shock ya mungkin seperti itu ya karena saya juga gimana ya nyebutnya gitu guys tapi semoga benar guys karena disini kan bahasa Inggris gitu bukan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia mungkin culture shock gitu kan tapi disini culture shock nah mungkin seperti itu ya guys ya oke langsung saja guys kita upload videonya karena saya sudah penasaran dan ini dari Bunda IP guys ya ini kayaknya channel baru jadi buat teman-teman semua jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Bunda IP ya support terus mereka ini ada berdua ini guys mungkin ibu dan anak atau gimana ya mungkin ya kayaknya ibu dan anak sih kalau menurut saya jadi langsung saja guys kita upload videonya let's go guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda IP teman-teman ketemu lagi ya dengan aku Bunda NIP hari ini aku dengan IP ya teman-teman apa kabarnya nih pagi hari ini semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya hari ini aku mau berbincang-bincang lagi dengan IP nih karena IP kan udah libur nih sekolahnya belum dapet sekolahan yang baru jadi masih libur nanti kalau udah ajaran baru udah naik ke sekolah yang barunya baru mulai sekolah lagi nah aku mau tanya-tanya IP gimana perasaannya sebulan di kampungnya kampung Malaysia gitu ya apa aja yang dialami perasaannya gimana yuk kita dengerin ceritanya IP dan aku juga di videoku kali ini ya apa aja yang hal-hal yang berbeda ketika di Malaysia dan ketika di Indonesia tuh perbedaannya apa aja sih yuk ikutin video aku kali ini ya alright guys menarik ya yang dibahas ini kali ini oke jadi kayak pulang kampung gitu ya nah jadi apa aja nih yang pertama yang pertama perbedaannya kan kalau disini ya jam 6 sore itu udah sore langitnya udah gelap tapi kalau di Malaysia itu jam 6 sore itu masih terang kayak masih jam 4 sore iya kayak jam 4 terus kalau misalnya di Malaysia jam 6 pagi itu gelap tapi kayak masih jam 5 subuh cuman kalau di Indonesia itu kalau jam 6 itu udah terang jadi kalau di Indonesia jam 6 aku udah berangkat sekolah sih oh iya nah jadi yang pertama itu yang dirasain IP dan aku juga tentunya kalau di Malaysia itu pertama tuh waktu ya waktunya itu gak cuma berbeda jam di misalnya nih di Jakarta jam 6 di Malaysia itu udah jam 7 nah selain waktunya atau jamnya yang berbeda juga mataharinya pun berbeda jadi mataharinya berbeda teman-teman maksudnya gimana gitu mataharinya berbeda nah mataharinya berbeda itu maksudnya tuh begini jadi kayak yang IP tadi bilang gitu ya jadi kalau di Malaysia jam 6 itu kita masih bisa jogging ya kan masih bisa jalan-jalan kita tuh baru mau keluar mau jalan-jalan sore itu udah jam 6 ya kalau di Jakarta itu jam 6 itu ya udah sendek kala gitu ya udah mau mahir gak boleh keluar-keluar atau diem di rumah Pak Mali atau diem di rumah dulu ya jadi kalau di Malaysia jam 6 itu masih ada matahari sore kita masih bisa ke taman ya kan kita kalau ke taman itu jam 6 jam 6 sore jam 7 pulang masih bisa ke taman gitu teman-teman jam 6 sore tuh nah karena disana tuh memang mataharinya masih ada jam 6 sore tuh masih terang masih terang jam 7 tuh masih terang nah setengah 8 itu udah mulai gelap ya udah mulai sendek kala gitu udah mau mahir jadi mahribnya itu jadi mahribnya itu memang sekitar setengah 8-an ya nah kalau pagi kalau subuh ini kita juga agak-agak kaget gitu jam 4 jam 5 gitu disana masih gelap sampai jam 6 pagi pun masih gelap masih malam ya kayak masih jam 5 subuh disini padahal kalau jam 6 itu kalau di Jakarta Ipi tuh udah berangkat sekolah teman-teman jadi udah terang udah ada matahari gitu kan udah mau udah mau terbit mataharinya udah udah keliatan gitu ya jalan kaki jalan kaki kalau Ipi sekolah di Jakarta tuh jam 6 tuh udah jalan kaki udah pergi nah kalau di Malaysia jam 6 pagi tuh masih gelap dan kayaknya baru sholat subuh gitu kan jam depan nah gitu jadi yang pertama kultur shock yang Ipi rasain dan aku itu di Malaysia adalah waktu ya perbedaan waktu dan perbedaan matahari jadi matahari dan langitnya itu di Malaysia itu berbeda yang kedua apa? bahasa? kedua bahasa oh yang kedua bahasa teman-teman jadi bahasanya berbeda misalnya misalnya Nenek itu setel pagi aku bilang misalnya kepala aku pusing terus ada ha? pusing mana? kan beda kalau di Indonesia pusing itu sakit kepala tapi kalau di Malaysia itu pusing itu belok kanan belok kiri di sana pusing kanan pusing kiri oh iya pusing itu putar lah ya kalau di Malaysia pusing itu putar kalau enggak pusing-pusing itu jalan-jalan keliling-keliling lah misalnya gitu ya kalau Indonesia bilang pusing ya pusing sakit kepala gitu jadi memang kata-katanya itu sama tapi makna atau artinya itu berbeda terus juga air kosong kosong-kosong kosong-kosong kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kosong itu tak ada enggak ada kosong ya enggak ada kosong gitu kalau malis itu kalau malis itu kosong itu artinya original kali ya kayak nasi goreng kosong mungkin nasi goreng yang nasi gorengnya aja air kosong air yang original gitu ya kalau kita bilang air putih disana maknanya beda lagi nanti air putih air yang warnanya putih gitu kalau sana sebutnya air kosong terus ada lagi kalau Ipi bilang nonton bioskop kalau disana nonton apa nonton mayang nonton mayang aku bukan menertawakan ya aku lagi menertawakan diri aku sendiri sama Ipi gitu yang yang ada sedikit perbedaan bahasa sama kata-katanya sama tapi maknanya berbeda saya tidak menertawakan satu bangsa dengan satu bangsa yang lainnya saya tertawa terhadap diri saya sendiri menerjemah atau bahasanya tuh gak sulit bahasanya tuh sama tapi arti maknanya tuh berbeda kalau kita di Jawa Tengah kalau wayang wayang tuh ya wayang orang yang menari-nari gitu ya sebuah kesenian tradisional gitu ya wayang ada wayang orang yang menari-nari atau wayang kulit gitu ya wayang kulit yang ada dalang gitu lopak dalang kalau di Jawa Tengah nonton wayang ya kita malem-malem pergi ke alun-alun buat nonton wayang kalau duduk duduk di lapangan kalau di Malaysia nonton wayang nonton bioskop nonton bioskop nah gitu ya teman-teman jadi perbedaan atau kultur shock yang kita alami ketika di Malaysia ya yang kedua itu bahasa nah yang ketiga motor masuk tol oh motor masuk tol jadi kalau di Malaysia itu motornya boleh masuk tol ya teman-teman karena di Malaysia itu memang tersedia jalur motor tersendiri di dalam tol gitu ya jadi best lah tapi ya memang di Malaysia itu enggak terlalu banyak motor jadi motor sama mobil banyakan mana kalau di Malaysia mobil iya jadi orang aku ngerang lihat motor sih cuma beberapa doang lewat kebanyakan makanya mobil jadi orang Malaysia itu memang disana sebagian besar atau kebanyakan lebih banyak mobil daripada motornya nah kalau aku biasa di Jakarta itu kan lebih banyak kendaraan bermotor daripada mobilnya di rumah-rumah itu ya padahal itu di kampung ya satu rumah itu ada dua tiga empat itu banyak banyak di kampung padahal di garasnya dia ada isinya kalau enggak tiga dua gitu kan kalau minimal satu lah ya yang masih itu lebih dari satu banyak itu mobilnya jadi orang Malaysia itu lebih banyak mobil ya lebih banyak menggunakan mobil untuk transportasinya daripada motor cycle terus kalau kita kan biasa lihat orang motor berbonceng-bonceng itu banyak aku itu dia nih suka nanti tangkap sama polis masih kecil boleh bergendara mobil tapi dia suka berbonceng bertiga-tiga sama teman-teman ayah nonton nanti kena marah dengan ayah nah gitu mungkin orang Malaysia jadi kalau di Malaysia itu paling ya light motor satu orang aja di toli jarang yang berbonceng-bonceng jarang ya gak pernah lihat ya kan nampak ya gak lihat gitu berbonceng-bonceng jadi kalau mereka lebih dari satu biasanya itu mereka gunakan kerete ya pakai mobil yang mereka punya gitu di rumahnya di garasinya gitu memang banyak mobil-mobilnya sih daripada motornya nah terus kerete kereta disini ya itu kereta api kereta api yang mau ke Jawa Tengah tuh kalau disini tuh beda lagi kan bahasa bahasa disana kereta tuh mobil disini keretanya kereta api terus lagi ada lagi bendera oh bendera banyak banget bendera Malaysia apalagi di Putrajaya itu banyak banget oh jadi bendera nah kalau di Indonesia itu kan benderanya cuma satu yaitu benderanya merah putih yaudah Indonesia tuh benderanya satu aja nah waktu IP jalan-jalan ke Putrajaya IP tuh ngeliat bendera yang banyak banget ada ada 13 ya 13 yang bendera itu menandakan memang di Malaysia itu dibagi menjadi 13 negeri gitu ya dan masing-masing negeri itu memiliki benderanya masing-masing gitu mungkin kalau di Indonesia tuh negeri itu provinsi kali ya yang kayak Jawa Sumatera gitu disini kan ada banyak provinsi tapi disini beneranya ya satu aja merah putih gitu nah kalau di Malaysia itu setiap negeri gitu memiliki penderanya masing-masing jadi memang banyak menderanya ada 13 tapi bendera yang utamanya ya lagi lanjut lagi eh pernah denger gak katanya setiap negeri itu punya peraturan katanya kalau pemimpin negerinya tersebut berulang tahun sekolahnya libur loh mau pindah ke Malaysia iya iya jadi kalau pemimpin negerinya ulang tahun sekolahnya bener gak sih teman-teman aku pernah denger seperti itu loh teman-teman dari Malaysia boleh komen ya kalau aku salah tolong di correction ya aku denger katanya kalau di sebuah negerinya tadi kan bagian jadi 13 negeri ya masing-masing negeri itu ada pemimpinnya nah katanya setiap negerinya itu kalau pemimpinnya itu berulang tahun libur nah pindah ke Malaysia banyak libur benernya sih teman-teman tolong koreksi ya nanti aku salah info lagi dengan IP nih kasih tau IP kalau disana bisa libur kalau pemimpin yang berulang tahun gitu teman-teman tolong bagi correction ya bener atau enggak gitu ya di kolom komen nah lanjut Pi apa lagi yang dirasain apalagi ya disana disana kalau kita parkir itu gak bayar kalau parkir itu gak bayar mau pindah sana jadi tukang parkir gitu jadi IP mau pindah ke sana teman-teman nanti dia gak jadi tukang parkir jadi penjaga parkir gitu biar dapet banyak ringgit ya ya disana tuh kayaknya kalau ada parkir paling di bandara pakainya juga apa kan kalau ke pasar kalau ke toko-toko di pasar gak ada di toko gak ada ntar apa disitu IP IP pindah ke Malaysia nih kawan-kawan sebab dia nanya ada tempat parkir jadi kalau disini tuh kan kita ke supermarket aja ya komen ada tempat parkir ke pasar aja udah ada abang parkirnya ya motornya ada abangnya juga ada itu kena kalau kemana-mana pemotor tuh harus bawa duit 2 ribu jadi kemana-mana harus simpan uang 2 ribu buat bayar parkir nah di Malaysia tuh ya teman-teman jarang buat nemuin abang-abang parkir jadi gak bayar parkirnya tuh kebanyakan gratis ya simpan aja mobilnya disitu simpan aja motornya disitu gitu ya itu jarang banget ada tempat yang menarikin buat parkir gitu ya di minimarket pun gak ada supermarket pun gak bayar gitu ya terus apalagi nih yang IP rasain disana yang berbeda gitu ya gak ada abang baso ya gak ada abang somai gak ada aku aku pindu abang ketoprak aku pengen aku tuh pengen somai cuman gak ada iya jadi adanya harus ke tempat foot street gitu ya harus ayah antar ya pergi jauh ke tempat tempat memang jadi gini teman-teman di Malaysia itu kalau kita duduk rumah aja nunggu-nungguin tolole ting 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 abang baso toet toet kaki lima gak ada ya mereka tukang cilok tentu semuanya mamang-mamang kesayangan IP itu tak aduh kesayangan gila jadi tuh gak ada biasa IP kalau di Jakarta tuh kan ting 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 baso ting 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 somai gitu ya pakai gerobak gitu sampai ke malem pun masih ada nasi goreng lewat masih ada abang ketoprak nih kesayangan IP abang ketoprak baso baso gitu itu gak ada jadi abang-abang itu tuh gak ada yang lewat jadi kita harus ke food street atau memang tempat-tempat yang sudah disediakan untuk berjualan makanan gitu ya karena memang pemerintah Malaysia tuh melarang ya untuk penjual dengan gerobak-gerobak seperti itu ya teman-teman juga boleh bantu correction jika aku salah terus apa lagi apa lagi ya ada banyak burung ya kemarin burung bangau ada bangau bangau ada gagau ada monyet ada tau kan di Buala Lumpur tuh pinggir ada monyet kalau gak kata ayah ada apa tuh lewat tuh gajah benernya aja yang begini-gini jawab iya jadi masih banyak ya binatang-binatang yang memang terliar gitu ya coba kalau disini udah langsung disergap udah langsung ditangkap dibawa pulang atau dipiharaka atau dijual ya kalau disana ya terliar gitu aja apalagi burung gagak dan yang lainnya itu memang menghiasi kota ya apalagi pas keputera jaya banyak sekali banyak sekali di Batu Kip juga banyak burung apa itu? oh itu mah memang dipelihara buat meramaikan wisatanya itu oh mau tangkep nih mau dikeranyangi di bawa pulang dimarain nanti sama orang Malaysia ya jadi begitu ya teman-teman perbedaan perbedaan yang bikin aku dengan IP itu mengalami cas batu yang wow kok berbeda gitu ya atau yang disebut kultur shop mungkin ya apalagi yang berbeda nih oh iya kan waktu itu di pom bensin di pengisian pantau itu itu isinya sendiri loh kalau disini kan diisiin jadi kalau di Malaysia itu lebih banyak tempat-tempat yang self-service gitu ya atau layan diri seperti di pom bensin terus laundry juga ya laundry laundry juga ya isi air laundry juga jadi kita masukin ke mesin sendiri gitu pakai coin ya ke mesin sendiri pakai duit siling yang merecehan gitu ya kalau di Jakarta kan di sebelah kita itu kan ada laundry di depan kita juga ada laundry nah itu kan biasanya kita taruh tuh disitu bajunya nanti dua atau tiga hari ke ya baru bisa diambil gitu baru udah kelar gitu tapi kalau di Malaysia itu ditungguin kita yang isi bajunya sendiri ke mesinnya diterjainya semuanya nah nanti beres yaudah kita bawa pulang gitu kalau di pom bensin juga ya kita pergi ke kasirnya sendiri terus udah dapet berapa yang untuk mengisinya gitu dapet struknya nah terus kita isi sendiri terus isi air juga ya isi air galon kan biasanya disini mamang-mamang galon itu antar gitu anterin kita air gitu kan atau kita ke tempat pengisian air terus kita tungguin terus nanti orangnya yang ngisiin kalau disana kita ngisi sendiri gitu jadi kalau di Malaysia itu memang banyak yang self-service gitu nah jadi itu saja atau ada lagi IP sudah sudah jadi begitu teman-teman hal-hal yang kita alami disana itu perbedaan dari negara Indonesia gitu ya ya jadi menambah pengalaman baru gitu ya buat kita menambah hal-hal yang baru yang seru tentunya buat kita terima kasih teman-teman jadi itu saja yang bisa kita share hari ini cerita kita ketika kita satu bulan di Malaysia dan nanti kita bakalan lanjut lagi buat cerita-cerita yang lain ketika kita di Malaysia ya terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you next video ya oke oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya culture shock yang ada di Malaysia yang dialami oleh Bunda IP guys ya oke disini ada yang komen juga ya guys ya oh jadi banyak transportasinya di Malaysia itu mobil ya bun masya Allah suka lihatnya kompak nyambung obrolannya dulu Malaysia punya dua zona waktu waktu semenanjung dan waktu Malaysia Timur Sabah Sarawak akhir 70an waktu itu dijadikan satu aja ikut waktu Timur makanya jam 6 sore masih cerah oh gitu caranya oke seru nih dengerin ceritanya bun jadi tahu tentang negara Malaysia oh di Malaysia ada tiket untuk parkir ya pihak majelis tempatan yang mengeluarkan tiket-tiket ini boleh dibeli di kedai-kedai jika tidak dipamir di atas kereta maka akan di kompon atau didenda hasil dari jualan tiket parkir diguna untuk fasilitas umum jadi sebenarnya ada juga guys ya kalau kita baca barusan ini penjelasan dari siapa ini sukini dahlan sukini dahlan dahlan ya gitu lah guys ya dan disitu dikatakan bahwasannya disana juga ada parkir tapi tidak ada tukangnya nah kalau di Indonesia itu kan parkir ya ada gitu kan sama tukang parkirnya yang bawa fluid gitu kan gitu guys ya sedangkan di Malaysia itu lebih elegan lah ya kan tukang parkir disana itu lebih elegan dengan apa dengan kartu saja ataupun bisa dikatakan tiket lah seperti itu teman-teman sedangkan di Indonesia enggak itu langsung gitu kan berarti sana itu sama-sama bayar gitu guys ya cuman beda aja sistemnya lebih canggih gitu oke guys itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan lanjut ke video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya maksudnya terima kasih saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax